Macam-macam cara ya untuk menurunkan berat badan, saya mau membahas dari satu yang kadang-kadang dipakai, obat yang dipakai untuk menurunkan berat badan, yaitu metformin. Metformin ini kita ketahui ini sering dipakai dalam pengobatan diabetes tipe 2 ya, salah satu obat yang diandalkan juga, salah satu obat yang sering diandalkan untuk mengurangi gula darah, itu untuk orang yang diabetes, tapi kesininya sering juga dipakai untuk menurunkan berat badan, jadi kita bahas ini metformin, efek metformin yang lain selain untuk menurunkan gula darah. Metformin ini bekerja di selnya sendiri dan juga di liver, kalau di selnya dia meningkatkan gelut 4 yang membuka sel itu untuk menerima gula, sehingga insulin akan lebih gampang membawa gula yang berlebih di dalam darah sehingga masuk ke dalam sel, makanya dipakai di pengobatan diabetes. Tetapi dia juga bekerja di liver, kerjanya yaitu dengan menghambat sintesa lemak atau pembuatan lemak di liver, dan kerjanya itu merasa AMPK, sehingga di blok untuk membuat lemak di dalam liver, jadi sintesa lemaknya dihambat dari liver. Kemudian ini kerjanya juga memblok juga HMGCO reduktase juga menghambat, sehingga akan menghambat lemak sama, AMPK, HMGCO reduktase juga di liver, sehingga lemak yang beredar di dalam darah juga enggak banyak, karena dihambat tadi. Sedangkan efek AMPK dan HMGCO reduktase yang terhambat tadi, sebenarnya kita bisa capai dengan puasa. Jadi puasa itu juga menghambat, membuat kita tidak mensintesikan lemak. Jadi tapi ini kita akan gunakan, kita makan banyak, tapi terus kita pakai obat. Nah itu yang dikerjakan. Dan apa efeknya yang lain? Meningkatkan leptin atau rasa kenyang. Jadi dengan ini kita akan gampang kenyang dengan obat ini. Ini sensitif insulinnya jadi lebih baik, karena meningkatkan glute 4 di sel, kemudian dia juga menurunkan produksi lemak di liver, dan dia juga bikin kita lebih kenyang, gampang kenyang. Kenyang lebih lama, leptinnya lebih tinggi dengan menggunakan obat ini. Jadi itu dipakai di orang yang obesitas. Sebenarnya di Amerika sendiri tidak disetujui oleh FDA di Amerika bahwa penggunaan metformin hanya untuk gula darah saja, bukan buat obesitas. Tapi efek yang lain, kadang-kadang dipakai. Karena dia mengurangi produksi lemak di liver, menurunkan juga produksi dari SREBP atau Sterol Regulation and Binding Protein, sehingga tidak meningkatkan aktivitas dari sebum di kerja keringat. Jadi metformin juga dipakai untuk mengurangi produksi kerja sebum yang berlebihan, sehingga orang jadi jerawatan. Jadi dipakai di kulit juga, sehingga kulitnya jadi lebih halus, lebih bebas jerawat, dikat metformin. Tapi yang tadi itu semua, SRBP, AMPK, AMG Seurodactase, kita bisa dapatkan dari buasa, sebenarnya tanpa obat. Sebenarnya seperti itu, cuma kita kan nggak mau, kita nggak mau susah. Jadi mau makan terus, terus pakai obat, makan terus pakai obat. Efek yang lain dari metformin adalah meningkatkan mikrobiota dalam usus, sehingga bisa memproduksi asam lemak. Makanya bisa menyebabkan juga penambahan antioksidan di dalam tubuh kita. Bahkan di percubaan tikus bisa menambah, memperpanjang usia tikus tersebut. Jadi efek baik daripada metformin. Ini efek baik daripada metformin. Kekurangannya kadang-kadang ada beberapa yang merasakan masalah di pencernaan, sehingga jadi diare, itu kekurangannya. Ya oke lah, itu kebaikannya ya, salah satu kebaikan. Efek samping dari, saya bilang efek samping karena itu bukan yang utama seharusnya yang dikerjakan pada pengobatan gula darah. Ya gula darah saja, nggak usah ambil yang lain, lebih awet muda, lebih kurus gitu, nggak. Bukan itu. Coba kita pikirkan seperti ini. Ini ada gula darah, kemudian ada sel yang udah nggak mau buka pintunya. Karena sudah banyak masuk, gula darah sudah banyak masuk ke dalam, di dalam sel. Sudah penuh selnya, tapi kita paksa dengan memberikan obat. Seperti gula ini yang di dalam darah atau lemak yang beredar itu didorong, dipaksa masuk ke dalam. Dibukain pintunya, dipaksa, dan dipaksa masuk ke dalam. Sekarang oke lah, bagus, sementara. Tapi apa yang terjadi dalam sel? Desak-desakan di dalam sel. Kalau misalnya kita analog di satu gerbong kereta api, itu sudah berdesak-desak. Apa akibatnya? Stres di dalam. Oksigen di dalam pasti akan berkurang. Padahal dalam satu sel itu ada banyak mitokondria yang bekerja dengan oksigen. Sehingga oksigennya berkurang. Dan selnya makin lama makin mati. Bayangkan suatu saat kalau kita membiasakan diri, semakin banyak kita memaksa dalam satu sel. Selnya sudah tidak bisa bekerja lagi. Sel dinding selnya akan pecah dan lemak akan keluar dari selnya. Sehingga akan banyak sekali lemak di dalam darah. Gulanya nggak bisa ditambung, gula tinggi. Dan lemak juga banyak diubah tubuh. Jadi keton karena insulinnya tinggi. Akibat kita membiasakan diri memakai obat. Sehingga insulin tinggi, tidak bisa mematabolisme lemak yang buyar tadi ke dalam darah. Lemak berlebih dalam darah. Tapi gula juga berlebih dalam darah. Banyak sel yang mati. Sehingga banyak kerusakan sel. Yang kita sebut keadaan akhir daripada gula darah tinggi yaitu ketoasidosis. Nah ini yang kita takutkan. Jadi maksud saya, perbaiki kesehatan itu. Jangan mengandalkan obat. Obat perlu, perlu obat. Tapi jangan dijadikan lifestyle gitu. Oh saya makan sembarangan nanti pakai obat. Saya makan sembarangan nanti pakai obat. Tenang aja saya makan banyak nanti saya pakai obat gula. Tapi itu cikal bakalnya. Karena kita kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula. Jadi saya tidak sarankan ini. Dan mungkin kalau ada yang memakai ini untuk dijadikan lifestyle itu. Supaya kulitnya bagus, enggak baik. Karena kita bisa pakai yang lain gitu. Kalau kita tidak ingin peningkatan produksi lemak. Jadi kita kurangi hal-hal yang memicu tubuh membuat lemak. Yaitu gula. Dan kalau kita mau umur panjang. Kalau misalnya kita awal muda. Tambahkan dengan olahraga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat.